Pemirsa menjelang tahun baru 2020, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi tujuan wisata bagi masyarakat. Hingga malam ini pun kondisi arus lalu lintas di pusat Kota Bandung terpantau padat. Informasi terkini akan disampaikan oleh reporter Andromeda Arizal, langsung dari kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Androm, bagaimanakah pantauan kondisi lalu lintas terkini di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung? Ya Zylvia dan juga Pemirsa hingga saat ini di Jalan Beraga, Kota Bandung untuk menuju ke Jalan Asia Afrika. Untuk menuju ke beberapa tempat yang ada di Kota Bandung, tepatnya di pusat Kota Bandung dapat kami sampaikan kondisinya padat. Kendaraan masih diduminasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan pribadi. Dan kemacetan yang terjadi di Kota Bandung ini hingga saat hari ini masih berlangsung. Bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, kemacetan terjadi di hari ini, ini dapat kami sampaikan meningkat bila dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin. Hal-hal yang menjadi penyebab pasti kemacetan yang ada di Kota Bandung ini, karena mengingat di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini terdapat setidaknya beberapa tempat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburnya bersama dengan keluarga. Tepatnya di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini terdapat gedung merdeka yang dijadikan tempat bersuah foto bagi para keluarga. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kemacetan tersendiri di Kota Bandung, karena adanya masyarakat yang hendak berlalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini. Sentri juga, Zylvia dan pemirsa dapat kami sampaikan, di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ini yang menjadi penyebab utama kemacetan, adanya tiga tempat parkir, yaitu tempat parkir bis, pariwisata, ataupun tempat parkir kendaraan yang keluar masuk sehingga menjadi penyebab tersendiri kemacetan yang terjadi di Jalan Asia Afrika. Sentri juga dapat kami sampaikan kepada Zylvia dan juga pemirsa di rumah bahwa Jalan Asia Afrika ini memang untuk musim libur dan tahun baru 2020 ini memang sering terjadi adanya kemacetan, sehingga pihak kepolisian dari Kota Bandung sendiri telah mengantisipasi, setidaknya tadi kami pantau sekitar 10 polisi telah mengamankan Jalan Asia Afrika untuk menghindari kemacetan ataupun untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jalan Asia Afrika ini. Dan bagi Anda para pemirsa, untuk melewati Jalan Asia Afrika ini, setidaknya ada beberapa hal yang cukup menarik untuk mengurangi mungkin rasa bosan ketika Anda melewati Jalan Asia Afrika ini terdapat cosplayer yang berbentuk hantu-hantu sehingga bisa menghibur Anda yang melewati Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini. Dan mereka pun di sini menghibur para kendaraan yang hendak melewati Jalan Asia Afrika karena kemacetan yang terjadi di Jalan Asia Afrika ini hingga 2 km panjangnya. Ya, Zylvia. Andro, selain ada sejumlah petugas kepolisian yang berjaga untuk bisa meminimalisasi kemacetan, apalagi sebetulnya upaya progresif yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di sana? Ya, Zylvia dan juga pemirsa untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jalan Asia Afrika ini. Dari sore hari tadi hingga malam hari ini kemacetan masih seterus terjadi di Jalan Asia Afrika ini sehingga pihak kepolisian memperlakukan sistem satu arah di Jalan Asia Afrika ini dan menutup beberapa ruas jalan terutama di Jalan Soekarno karena mengingat di musim libur tahun baru 2020 ini terjadi adanya lonjakan jumlah kendaraan bila dibandingkan dengan hari-hari ataupun dari hari-hari normal biasanya. Selain itu juga pihak kepolisian hingga saat hari ini masih telus berupaya untuk mengurangi kemacetan yang ada setidaknya dengan mengalihkan ke beberapa ruas jalan lain seperti Jalan Lengkong, Kota Bandung untuk menuju ke Jalan Alun-Alun, Kota Bandung. Ya, Zylvia, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Andromeda Ariza melaporkan langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.